Halo selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiak Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini Bulan sekarang ada di Gemini di 9 derajat 8 menit waktu Indonesia bagian Barat 12 siang tanggal 10 Februari dan membuat square dengan Jupiter, sextile dengan Chiron Kalau kita tambah informasinya lagi disini, bulan juga train dengan Juno Tentu saja sebelumnya train dengan Pluto dan Mercurius Tapi itu sudah bacaan kemarin dan sekarang lebih ke Junonya Kalau saya lihat dari penggambaran transit ini Ini kita sedang bicara tentang upaya untuk komunikasi lebih lanjut lagi Setelah beberapa hari lalu kita menemukan titik temu, sekarang kita bicara jauh lebih dalam Mempersiapkan sesuatu lebih terinci Jadi kalau kita ingin membuat rencana kegiatan itu adalah saatnya sekarang Dan disini yang terpenting adalah kita fokus pada bagaimana supaya ini berjalan sesuai dengan unggah-ungguhnya Istilahnya seperti itu ya, karena Juno itu di dalam situasi seperti ini dan ambil hanya jika resonate Itu adalah kebiasaan kita menghormati hal yang biasanya dilakukan Jadi kayaknya, kayak misalnya kita membuat rundown acara gitu Siapa sih yang harus ngomong pertama? Siapa yang harus memberi sambutan? Siapa keynote speakernya? Kayak gitu-gitu Jadi kita sudah punya gambaran siapa berperan sebagai apa dan itu tidak bisa diotak-atik Itu sudah seharusnya begitu Somehow ada perbedaan pendapat kita dengan beberapa Mungkin kolega kita atau mungkin dengan bos kita juga Tentang urutan tersebut Tapi somehow kita selalu bisa mencari titik temu Karena itulah gunanya kita berkoordinasi kan Jadi ini adalah hari di mana kita berkoordinasi Fokuskan pada informasi yang lebih terinci Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya yang sudah biasa dilakukan Ya disini penggambarannya itu adalah koordinasi di gambar tamannya sebelah kiri Bahwa kita harus berhubungan dengan banyak pihak Ini menyebutkan bahwa kita mungkin berada di posisi leader Dan ini banyak sekali di kita yang kita sebut leader itu tidak hanya yang secara resmi adalah ketua kelompok kerja misalnya Bukan, tidak harus begitu Tapi kita leader di dalam satu pekerjaan yang kita buat Dan pastikan kita memang menjadi leader Kalau saya sendiri melihatnya pastikan kita menjadi leader untuk apapun Jadi seberapapun kita adalah anak buah Atau kita mengikuti arahan Ketika arahan itu sudah sampai kepada kita Kita diberikan satu tugas tertentu Maka kita ambil peran sebagai leader Memastikan arahan tersebut itu kita kerjakan semaksimal mungkin Di bawah kendali kita Nah disini ada cross-nya ya Gambar cross ini kan menunjukkan bahwa ini bukan hal yang mudah Anyway, kalau kita lihat di sebelah kanan Kita mungkin tidak perlu lihat itu sekarang ya Kalau saya pribadi ya Kalau kita misalnya sudah mengerjakan semua semaksimal mungkin Seberapapun sukarnya ke depan kita tidak pernah Tidak selalu bisa melewati apapun masalah yang kita hadapi Orang itu sudah kerjaan kita Siapa yang paling pinternya? Kita juga gitu loh Jadi tetap saja Susah dan disitulah nikmatnya bekerja Ada kesukaran Kalau kerja semua sudah enteng Tinggal klik sana klik sini Kan rasanya kita juga bosan Kita tidak suka Nah disini kartu pertama Orakalnya adalah healing, healed, dan healer Jadi kalau disini jelas Begitu kita mengambil peran sebagai leader Tidak harus secara resmi leader Tapi kita memimpin diri sendiri Memastikan semua berjalan dengan baik Maka kita sedang healing Dari katakanlah pengalaman lalu Yang kita mungkin tidak berhasil Dan ketika kita sudah melakukan itu Kita tahu bahwa kita mampu Dan pada titik tertentu Kita mampu memberi bimbingan Bagaimana supaya kita bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin Kalau satu kartu muncul dari butterfly Ini be true to you Ini jelas Jadi kemarin informasinya keluar terus Jadi kalau menurut saya Lakukan semaksimal mungkin Dan jangan terlalu tergantung pada orang Makanya be a leader Be a leader Berkali-kali saya katakan Be a leader Kayaknya itu kuncinya sekarang Jadi Kartu masa lalunya Fokus on priority Kalau penggambarannya sih Kita lihat sebenarnya intinya Kita paham prioritas kita apa Prioritas kita dalam pekerjaan ini Tentu adalah hasil akhir Tapi semua kan Hasil akhir itu ditentukan banyak hal Dan itu sudah ada selalu pembagiannya Namanya Scope of worknya Setiap individu beda-beda Ada yang bilang pembagian kerja Apapun istilahnya Apapun yang sampai ke kita Kita tahu prioritas kita adalah Kita tidak Mesh up gitu loh Kita tidak Bikin berantakan Karena satu titik di kita berantakan Bisa yang lain berantakan Kalaupun ada titik lain berantakan Dan itu di luar tanggung jawab kita Itu bukan kita yang harus ribut Itu tanggung jawab bosnya dia Kalau kita jadi bosnya Yang bikin berantakan Jelas kita tanggung jawab Tapi kalau tidak Udah fokus ke diri kita sendiri Apa yang harus kita kerjakan Jangan terlalu ngurusin orang lain Kalau kita mau kasih peringatan Kepada bosnya Seseorang yang kita Anggap mungkin akan Bikin kesalahan Kita sebutkan saja Tapi sampai disitu Kewenangan kita Titik Nah successful funding disini Your idea is divinely guided And supported by the same Infinite wisdom Of God That gave you the idea Jadi Fokuskan ke prioritas kita Apa yang harus kita lakukan Semaksimal mungkin Gunakan semua kreativitasmu Kemampuanmu Untuk membuatnya menjadi Super keren Dan disini kita lihat Near future-nya adalah Gratitude list Ini termasuk salah satu Periode yang kita syukuri Kita udah pernah Ngelewatin ujian ini Dan kita berhasil Dengan baik Nantinya kita akan Berfikir gitu Karena kita mengerjakan Semua dengan sebaik mungkin Kita membuat Rapor yang sangat Positif untuk Pekerjaan kita Kondite yang baik Queen of sword ini kan Penggambaran dari Orang yang tahu Persis apa yang harus dilakukan Cara berfikirnya tajam Ini dalam pekerjaan Oke banget Itu yang harus kita lakukan Tantangannya adalah Nine of Nine of Wands itu Kita gak bisa bertahan Jadi kita gampang Patah hati Kita gampang Ya gitu lah Kalau bekerja Kita nemu Sukar dikit Terus langsung Mengeluh Terus bilang gak bisa Nyerah Langsung dilempar ke atasan Gak ada usahanya Mas kali Enggak Tapi Kalau disini Sarannya justice Lakukan Kalau kita udah diberi Tugas tertentu Ya itu yang kita fokuskan Justice itu Apa yang dibayarkan ke kita Kita deliver Itulah Intinya seperti itu Dan kita happy Dengan semua upaya kita Karena kita maksimal Kerjanya Gak pake Gak pake mengeluh Ya Maka Kita happy Karena kita puas Dengan apa yang kita lakukan Kita gak berpikir Kalau gini kayaknya Sebaiknya Nah kayak gitu Jadi ngomel Entah tentang diri sendiri Atau orang lain Apapun enggak Jadi kita fokus ke diri sendiri Itu yang membuat kita happy Yang di luar itu Kalau memang bukan tanggung jawab Kita lepas dulu Hari ini Yang penting kita kerjakan Apa yang menjadi bagian kita Dengan senang hati Dengan semaksimal mungkin Spirit speak to you In many ways If you are open to The messages You are never alone You are always love Kalau saya merasa Dari pesan ini adalah Boroboro Mikirin orang Tugasnya kita aja Udah berat Dan itu aja Kita butuh bantuan Makanya Spirit aja Bicara Kita akan dibantu Udah kerjain kamu Gak usah mikir yang lain-lain Kecuali Satu langkah ini Kita kerjakan Dengan semaksimal mungkin Oke Benita Indrasa disini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Tugasnya Tugasnya Tugasya